391 palet desa sekarang harus menuntut haknya Kalau perusahaan tidak mau usir perusahaan itu Usir, saya minta semua desa yang ada seluruh batang cintang ini lawan Karena kita mau percaya siapa? Dewan tidak bisa kita percaya, bupati tidak bisa kita percaya Rakyat sekarang bertindak Rakyat bertindak Karena mereka sekarang sudah menjadi penjahat disini Bukan lagi membangun kita Kasih sudah membuat suatu peraturan Ya, pemerintah daerah Tetapi perusahaan sampai detik ini tidak ada menindak lanjuti Ya, peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah tentang tanah khas desa Ya, tidak ada Tapi saya lihat pemerintah humpung, takut Takut dia mencabut izin perusahaan yang melanggar ini Ada apa? Berarti kan ada udang di balik batu Pemerintah kok takut dengan perusahaan? Sebagai kepala otonom disini, bupati kok takut dengan perusahaan? Ada apa? Yang dirugikan rakyatnya loh Dia jadi bupati, jadi dewan itu kan rakyat yang milih Kok takut dengan perusahaan? Kurang gaji kah? Maka saya minta kepada Pendekat hukum ini turun nih Turun tangan Kalau memang dewan salah, dewan proses Bupati salah, bupati proses Disinilah letaknya kejahatan yang dilakukan Ya, ini statement saya sebagai Wakil Ketua DPRD Berarti setuju bang dengan gerakan 15 KBs yang dikaini lirur? Sangat setuju Semua desa bukan hanya 15 391 palet desa sekarang harus menuntut haknya Kalau perusahaan tidak mau, usir perusahaan itu Usir Saya minta semua desa yang ada seluruh Batan Sintang ini lawan Karena kita mau percaya siapa? Dewan nggak bisa kita percaya Bupati nggak bisa kita percaya Rakyat sekarang bertindak Rakyat bertindak Karena mereka sekarang sudah menjadi penjahat disini Bukan lagi membangun kita Nah, lahan masyarakat yang sudah ada sepikat Mereka sekarang mereka petunkan Mereka petunkan Nah, ini suatu kejahatan yang sangat memalukan sekali Betapa rakusnya mereka ingin menguasai tanah, air, masyarakat yang ada di daerah perbatasan Nah, ini suatu penjajahan yang luar biasa Maka saya minta kepada pendegar hukum Kepada para hakim dimanapun berada Ya, kita sama-sama ya sekali saya sampaikan Bahwa para hakim dimanapun berada Digaji oleh rakyat Bukan digaji oleh perusahaan Hak rakyatnya mereka gugat Nah, sekarang mereka melakukan kejahatan dengan HGU Yang mereka rampas Dengan tanpa proses administrasi Dengan malamistrasi Diam pendegar hukumnya Diam para hakimnya Ingat Bahwa hakim pendegar hukum digaji oleh rakyat Bukan oleh permata lestari jaya Bukan oleh perusahaan ini Dan untuk diketahui bahwa Kami masyarakat adat Yang ada di daerah perbatasan Baru gabung ke Indonesia ini Baru bentuk Indonesia ini Baru 7-6 tahun Kami ada itu belum ada Indonesia Kami sudah ada sejak lama Masyarakat adat bugau Kumpang, mandau yang ada itu Belum ada Indonesia Sudah ada struktur di sana Sudah ada hak milik tanah di sana Yang dimiliki secara adat Nah, kami dengan rela menyatakan Sebagai orang Indonesia Bernegara Indonesia Berhukum di Indonesia Bukan malah Jadi pemerintah Indonesia Menyusahkan rakyat Malah memihak penjajah ini Saya minta tolong kepada pendegar hukum Proses perusahaan ini Penjahat ini Permata Restari Jaya ini Karena mereka sudah melakukan kejahatan terstruktur Melibatkan oknum-oknum pemerintah Mulai dari bupati sampai semua pejabatnya Dengan izin yang terbitkan Bayangkan menerbitkan izin Hanya untuk supaya perusahaan mendapatkan izin lokasi Ada kawasan hutan menjadi hutan lindung Rakyat disusahkan Hanya untuk pentingan perusahaan Jadi saya minta KPK turun tangan atas izin bupati ini KPK harus turun tangan Satu-satu Kapolri harus turun tangan Kalau memang Anda-Anda ini sebagai abdi negara Nah itulah tadi kawan B Sangat mantap ini ya Ini adalah contoh Yang sangat bagus Salah seorang wakil DPRD Wakil Kutua DPRD Atau Wakil Rakyat Yang kayak ginilah yang dibutuhkan oleh rakyat Yang seperti inilah Yang diharapkan oleh rakyat Yaitu dimana ada seorang pemimpin Membelar rakyatnya Inilah harapannya Saya Hormat dan salut Kepada Bapak Wakil Kutua DPRD Disintang Luar biasa Inilah contoh pemimpin yang sadar Yang tahu Akan tugasnya Yang sadar Kenapa dia dipilih oleh rakyat Ya tentunya untuk membela rakyat Semoga Ini bisa memicu Wakil-wakil rakyat lainnya Anggota Dewa lainnya Di seluruh Indonesia Untuk sama-sama Membelah rakyatnya Di daerah masing-masing Demi kesejahteraan rakyat Dan demi kepentingan rakyat Pemimpin seperti inilah yang Diharapkan oleh rakyat Pemimpin seperti inilah yang Sadar Bahwa Beliau dipilih oleh rakyat Untuk membela rakyat Bukan Sebaliknya Seseorang Dipilih oleh rakyat Jadi pemimpin Tapi malah rakyatnya Tertindas Malah Orang lain yang dibela Yang merugikan rakyat Piralkan ini kawan Piralkan Semoga Beliau ini Diberikan umur yang panjang Diberkahi Ya umur yang panjang Dilancarkan rezekinya Yang banyak Bila Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan Ya Maha Esa Kita Rakyat Indonesia Menanti Langsirnya Pemimpin Pemimpin yang memang Membela rakyat Seperti yang Dicontohkan Oleh Bapak ini Bukan Pemimpin Yang dibeli oleh rakyat Tetapi Mengutamakan Kepentingan Di luar rakyat Mereka Sebahagian besar Hanya memikirkan Diri dan kelompoknya Jadi Saya juga berpesan Kepada sahabat Rakyat Indonesia Jangan Asal Memilih Pemimpin Baik Nasional Maupun Tingkat lokal Baik Eksekutif Maupun Legislatif Jangan Pilih Yang hanya Bisa suka Memberikan Janji-janji Palsu Di saat Mereka Sudah terpilih Duduk Di kursi Yang Empuk Mereka Melupakan Rakyat Yang memilihnya Ini Kawan Ini Ini Terjadi Maka Itu Mendikati Pemilu 2024 Ini Saya Mengajak Sahabatku Agar Pintarlah Memilih Jangan Karena Hanya Uang Sesaat Sonsara Lima Tahun Lihatlah Sekarang Wakil-wakil Rakyat Yang Kalian Pilih Pada Tahun 2019 Coba Kalian Lihat Kalau Di antara Mereka Memperhatikan Dapilnya Khususnya Yang Ada Di Wilayahnya Maka Silahkan Lanjutkan Tetapi Kalau Wakil Rakyat Ini Setelah Terpilih Tidak Memikirkan Daerah Dapilnya Saran Saya Tinggalkan Jangan Nanti Mendikati Pemilu Baru Kalian Dikasih Sumbah Aku Bukan Itu Bukan Yang Sesaat Ini Saja Sauderaku Jangan Mau Ditipu Lagi Dan Ditipu Dan Ditipu Bagi Mereka Mereka Yang Hanya Bisa Berbohong Dan Janji Janji Palsu Juralkan Video Ini Semoga Menjadi Sebuah Spirit Bagi Pemimpin Pemimpin Lainnya Mendeka NK Yerak Mati Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh